Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Terkasih dalam Kristus. Perkenalkan nama saya Lusani, biasa dipanggil Lily. Saya seorang single mom, nama putra saya Hugo. Dan saat ini saya bergabung bertumbuh di Sel Family Alam Sutraserpong tahun kelima. Saya lahir di Bandung sebagai anak bungsu dari tiga bersaudara. Saya bertumbuh besar dengan melihat mama saya yang disakiti oleh kelakuan papa saya. Dan bisnis papa mengalami kebangkrutan pada saat terjadi krismon tahun 1998. Itu bertempatan saya persiapan mendaftar di perguruan tinggi. Tanpa disadari, papa telah menggoreskan luka yang sangat mendalam. Saya diperlakukan berbeda karena saya lahir sebagai anak perempuan. Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi toh, ujungnya jadi seorang istri yang berakhir di dapur. Perkataan itu menjadi awal pembentukan seorang Lily yang keras hati dan berjuang dengan sambil bekerja. Mengubah Lily menjadi pribadi yang mandiri dan pelit. Bahkan setelah mapan di keuangan, roh pelit itu semakin kuat. Sangat hemat untuk belanjakan uang. Saya hanya beragama dan ikut misa tiap minggu. Tapi tidak pernah mengenal pribadi Tuhan sebagai Allah Bapak dalam hidup saya. Kekerasan yang saya lakukan pada diri saya sendiri semakin menjadi saat harus berjuang sendiri menjalani persalinan sebagai seorang ibu dan sebagai konsekuensi dari hubungan yang mendukakan Tuhan. Ini adalah titik terendah dalam perjalanan hidup saya. Kejadian ini tidak mudah dicerna dengan logika manusia saat itu. Hari ini saya selalu mengucap syukur setiap melihat Hugo dari waktu ke waktu bertumbuh besar dan sehat. Bukti kasih sekarunia Tuhan yang mengenalkan dirinya sebagai Allah Bapak dan saya terkoneksi dengan komunitas keluarga Allah. Benar seperti yang dikatakan di Masmur 139 ayat 2 sampai dengan 6. Tuhan sungguh mengetahui bahkan sebelum aku. Di gereja lokalah pertumbuhan rohani saya mulai terjadi. Di tahun 2021 saya belajar bagaimana tunduk pada otoritas dengan praktek seperti Daud terhadap Saul. Saya tipe pekerja yang kompetitif dan pekerja keras untuk pembuktian hasil. Tidak ada kamus kata kalah dalam hidup saya. Awalnya sulit, tetapi karena saya mau diubahkan Tuhan, saya memilih taat. Haus dan lapar akan Tuhan pada saat diumumkan. Kelas Emosi Sehat Dewasa Rohani dengan Epasel Indri dibuka untuk Jemaat GGA. Saya dengan semangat mendaftar dan hadir di kelas Emosi Sehat Dewasa Rohani. Karena saya yang mau mengenal 90% gunung esaya. Awalnya saya sempat takut karena belum pernah mengalami pengajaran langsung oleh Epasel Indri. Tetapi dengan Cimaria meyakinkan saya bahwa Epasel sekarang sudah berubah. Lebih sabar. Di awal, emosi sehat Dewasa Rohani, saya alami kesulitan dalam berkomitmen melakukan solitude silence. Day by day, seiring waktu, saya mulai berkomitmen untuk berdiam diri. Karena mempunyai rindu untuk bisa menikmati dan menyayangi diri sendiri. Benar-benar tidak mudah bagi saya. Sangat sulit untuk berkonsentrasi. Banyak pikiran-pikiran yang terus berlari. Saya coba praktekan fokus ke salib seperti Epasel Indri ajarkan. Ataupun seperti terang yang dialami oleh Justin. Saya belum bisa dapat berdiam dan merasakan diri saya. Tapi saya terus lakukan hingga hari ini, hingga suatu hari. Tuhan kasih saya lihat gambar. Anak kecil diikat ekor kuda dan berbaju pink. Sedang dalam pelukan sayap. Masmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan mendudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Di saat itulah saya mulai bisa fokus dan menikmati ketenangan. Dan rasa nyaman yang muncul dalam diri saya. Dasyatnya, ternyata gambar yang Tuhan tunjukkan adalah foto diri saya di tepi pantai. Pada saat saya masih berusia 5 tahun. Dan saya ingat foto ini baru beberapa minggu lalu. Sejak hari itu hubungan saya dengan Tuhan sebagai Bapak Surgawi semakin intim dan semakin dekat. Sosok yang saya tidak dapat dari manusia. Kejadian dalam keseharian saya selalu melibatkan Bapak Surgawi. Yesaya 54 ayat 5. Alah Bapak sebagai Bapak dan suami untuk semua perjalanan hidup saya. Di bulan Agustus saat GGA dilayani oleh Epasa Klemen, pada saat pencuraan roh kudus, saya mendapat pelihatan Tuhan. Memberikan sebuah permen ke saya dalam bentuk sebagai saya gadis kecil. Pada waktu itu saya bingung dan tidak mengerti apa arti permen untuk saya. Dan ternyata itu adalah, dan tertulis di Masmur 34 ayat 9. Kemudian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ternyata ini cara Tuhan memperkenalkan dirinya untuk dapat saya nikmati kehadirannya. Dia memperkenalkan saya untuk memiliki pengenalan yang memuaskan dan intim akan dirinya. Dan pada saat saya merenungkan firmannya, saya memperoleh pemahaman makin mendalam tentang siapa dia. Praktik SS dan day-by-day menjadi ritme hidup saya yang baru. Dan tanpa saya sadari, telah banyak perubahan yang terjadi dalam diri saya. Hingga kolega di kantor saya, akhirnya bisa berkomentar. Sekarang, Bu Lili lebih slow down ya, dan sudah tidak marah-marah lagi seperti dulu. Kalau schedule tidak sesuai dengan timeline yang sudah saya buat. Lalu juga ada yang berkomentar, sekarang Bu Lili kok tidak lagi berambisi? Malah teman saya yang berambisi. Dan mereka bertanya-tanya, apa penyebab perubahan ini? Bagi mereka menjadi yang aneh dengan saya, bahkan dengan candaan mereka. Habis semedi di mana, Bu Lili? Saya menjawab dengan santai. Tetapi serius, bahwa saya tidak semedi. Saya melakukan praktek berdiam diri dua menit. Fokus kepada Tuhan Yesus setiap pagi dan malam. Saya juga bagikan mengenai buku EHS dan gambaran Gunung Es Emosi Saya, yang 90% ada di bawahnya. Akibatnya, saya sekarang lebih bisa mengendalikan emosi saya ketimbang dulu. Saya memberikan tanggapan atas presentasi tim junior saya. Saya merasakan ada empati yang muncul, meski terjadi dialog dalam diri saya sebelum memilih cara merespon dengan benar. Yaitu, jika hanya seperti ini, saya tidak perlu kamu, tetapi cukup admin saja. Namun muncul suara dari hati saya yang berkata, Bagaimana perasaanmu, Lili, jika atasanmu berkata hal yang sama ke kamu? Saya masih sempat membantah dengan mengatakan, Tuhan, tidak mungkinlah atasan saya bisa berkomentar seperti itu ke saya. Kesombongan dalam diri saya membantah hal itu, karena saya tahu betul dengan kemampuan saya. Beberapa detik terjadi pembantahan dalam hati saya, Coba kau pikirkan lagi bagaimana rasanya. Akhirnya, saya memberi respon chat di WhatsApp dengan kata-kata yang Coba kamu buat lagi, dan perbaiki sesuai dengan instruksi yang sudah saya berikan. Yaakobus 4 ayat 6 Tetapi kasih karunia yang dianugrahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Perubahan ibadah harian menjadi ritme hidup yang meningkatkan hubungan kedekatan Tuhan dengan saya. Kejadian saat saya bangun kesiangan di hari itu, Mobi plat nomor ganjil-genap tidak sesuai dengan plat mobil saya. Saya kaget, saya terbangun pukul 5.30. Dan di mana waktu itu, biasanya harus saya sudah berangkat di 5.30 dari rumah. Saking kagetnya, rasanya saya mau berteriak dan marah ke mama saya. Kenapa enggak bangunin saya? Tapi detik itu juga roh kudus berkata, Tenang, saya tarik nafas dalam-dalam. Dan hembuskan. Sudah, Lily, fokuskan ke persiapan ritual sebelum kerja. Sikat gigi, mandi, dan lain-lain. Dan semua ritual itu yang paling sulit dan sangat memakan waktu adalah pada saat menggambarkan eyeliner. Saya tarik nafas dalam-dalam dan berucap, Bapak, tolong, sekali garis ya, untuk eyeliner ini selesai. Dan hasilnya betul. Mata kiri saya selesai. Lalu saya tarik nafas dan hembuskan. Haleluya. Lalu pindah ke mata yang kanan yang paling sulit dan sering gagal. Terutama di ujungnya. Saya tarik nafas dalam-dalam lagi dan berdoa. Yang sama, Bapak, tolong, hanya dalam satu goresan. Ternyata hasilnya sempurna. Selama persiapan saya tidak melihat jam. Tetapi setelah semua selesai, saya baru lihat jam. Dan ternyata, jam baru menunjukkan sekitar pukul 5 lewat 55. Akhirnya hanya 20 menit untuk melakukan semua ritual itu. Yang biasanya saya butuh sekitar satu jam. Dan disitu, saya langsung ke mobil dan berangkat. Dan di sepanjang perjalanan menuju kantor, saya tarik nafas dan hembuskan berkata, Tenang Lily, fokus. Dan setiap mendekati lampu merah, saya angkat tangan dan berdoa. Minta kepada Bapak di surga. Lampu hijau. Dan betul, dua kali tembus itu lampu hijau. Pernyataan Tuhan, dalam perjalanan pagi itu, saya nikmati dengan sampai di kantor tidak terlalu berbeda jauh dengan saya berangkat 5.30. Saya merasa kagum dengan Bapak Surgawi yang begitu peduli dengan saya. Saat saya tenang dan melibatkan dia, turut campur dalam semua urusan hidup saya. Dan terakhir, pengalaman saya yang masih sangat fresh di minggu lalu, di hari itu ada meeting dalam pengumuman promosi naik level yang menjadi ajang kompetisi bagi saya. Tapi kalinya saya merasakan hal yang berbeda saat nama saya tidak masuk dalam promosi tersebut. Perasaan saya kecewa yang timbul, hanya sedikit dan yang saya bisa terima. Tapi siangnya, semua berubah saat saya dibukakan oleh teman saya mengenai email yang seharusnya dia tidak terlibat di dalam email itu. Terbukalah fakta bahwa saya tidak dipromosi karena komentar dari departemen lain, yaitu HR, yang merugikan saya. Saya baca email itu sangat kaget dan bergetar bibir saya. Perasaan kecewa saya muncul. Kok bisa seperti ini keadaannya? Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada perusahaan. Di depan teman saya, semua perasaan kecewa, marah dan sedih saya tekan dan saya berusaha tenang. Kesadaran diri saya tidak membuat saya lepas emosi. Yang jika lili yang lama, sudah naik banding dan akan membuat drama. Saya memilih datang di hadapan Allah, berdiam diri, meratap seperti Daud, dan mengadu semua perasaan siang itu. Dan paginya saya juga lakukan day by day pengalaman Yaakub, kejadian 32, ayat 22 sampai dengan 26. Tuhan terkadang melukai kita dalam perjalanan kita dengannya. Dari rohani tidak sehat, menjadi seorang yang sungguh-sungguh diubahkan dari dalam keluar. Siangnya saat di kantor, Bapak Surgawi bicara ke saya dengan jelas, aku izinkan kamu untuk mengetahui email itu. Maka sakit ini pun, aku izinkan kamu alami. Saya terdiam. Dan barulah saya bisa menangis, terseduh-seduh, menangis penuh duka. Email itu hanya pemicu meledaknya emosi saya yang telah tertumpuk sekian lama, sekian tahun gunung es saya dibongkar. Terpendah merasa kecewa, ketidakadilan, marah, penolakan, hinaan, sedari saya muda. Sehingga saya terus mengejar duniawi untuk pengakuan dan juga penghargaan. saya sudah begitu keras terhadap diri saya. Saya menangis dari perkataan kepada Bapak. Bapak, saya bawa semua kekecewaan ini. Jaga hati saya. Kau yang izinkan ini semua untuk saya. Kau juga yang angkat dan sembuhkan untuk semua rasa yang Bapak berikan ini. Kalau setiga, ayat 23 sampai dengan 24. Apapun yang kuperbuat, perbuatlah dengan segena apa hatimu. Seperti Tuhan, dan bukan untuk manusia. Dan aku akan menerima bagian yang ditentukan. Dan kewarahan 14.14. Tuhan yang akan berperang untuk saya. Dan saya akan berdiam saja. Ayat-ayat ini yang akan menjadi rumah rumah saya ke depannya yang terus menemani saya untuk menyisai kuat. Sekarang, saya mengerti arti pemberian permen dari Tuhan pada diri kecil. Bapak Surugawi ingin mengecap nikmatnya, manisnya berjalan bersama dia. Sehingga Hugo pun menikmati kasih Bapak Surugawi dari saya yang berperan sebagai papah dan mamahnya juga sekaligus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, Tuhan tidak pernah memilih saat memberikan permen itu. Jika saya terima permen dari Bapak Surugawi, Bapak, Ibu juga akan menerima permen dari Bapak Surugawi dan mengalami betapa manisnya berjalan bersama Tuhan dengan praktek emosi sehat dewasa rohani. Terima kasih.